Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Wisnu Purnomo Wicapu Kreatif Oke teman teman Pada video kali ini kita akan membahas tentang material Di bidang Pembangunan teman teman Sebelumnya kita sudah membahas Tentang kalsifor Kali ini kita juga akan membahas tentang kalsifor teman teman Tapi yang akan menjadi beda Dari pembahasan kalsifor kali ini Dan yang sebelumnya Untuk yang kali ini Kalsifornya dikombinasikan menggunakan Besi kanal C teman teman Yang video sebelumnya Kalsifor dikombinasikan dengan besi hulu Nah Video kali ini Itu kerangka atau tiang-tiangnya Itu menggunakan besi kanal C Lalu menggunakan Untuk kerangkanya Itu menggunakan hulu 5x4 teman teman Seperti yang kita lihat di video Selain itu Kami juga akan menjawab bahwa Kalsifor ini Di atasnya bisa di Semen teman teman Bisa dikasih tembok juga Bisa menggunakan batu bata merah Terus batako Dan juga menggunakan Batu bata ringan Di video kali ini Ini menggunakan batu bata ringan Teman teman Tentu saja Kalsifor ini sesuai Dengan spesifikasinya Teman teman Kalau namanya aja Kalsifor Yaitu pengguna Digunakan untuk Lantai Floor kan lantai Teman teman Digunakan untuk lantai Nah Finishing dari Kalsifor sendiri Itu banyak banget Teman teman Bisa ada 3 ya Bisa di semen Bisa langsung Menggunakan vinil Bisa juga Langsung dicat Kalau yang dicat Itu bisa digunakan Menggunakan cat epoksi Bisa juga Menggunakan cat mobil Terus kalau Untuk vinil Langsung aja Digunakan vinil Dengan Pengerjaan vinil Pada umumnya Terus bisa juga Di semen Kalau di semen Itu biasanya Dilapis dengan Warmest Atau Streaming terlebih dahulu Baru di semen Di semen Polos Bisa Atau Bisa dikasih keramik Maupun tegel Teman teman Untuk Spesifikasi Dari Kalsifor Sendiri Itu ukurannya 240 X 120 Sentimeter Dengan Ketebalan 20 Mili Atau 2 cm Teman teman Kalsifor Ini bisa Untuk Outdoor Ataupun Indoor Teman teman Tapi Lebih enaknya Ya digunakan Di indoor Si Kalau Outdoor Itu Kalau Teman Kena air Sekali Dua kali Gak masalah Tapi Kalau Sampai Kerendam Itu lama Kelamaan Rusak Karena Semua Material Itu Pada Desanya Kalau Lama Kelamaan Kerendam Air Pasti Akan Rusak Teman teman Termasuk Kalsifor Ini Lephterm Akan Turun Tapi Kalau Digunakan Di indoor Aman Nah Kalau Di video Kali Ini Sebenarnya Bangunan Ini Saya Lihat Saat Saya Sedang Mengantar Anak Dan Istri Saya Berenang Teman Teman Saat Berenang Setelah Selesai Berjalan Keparkiran Baru Sadar Kalau Disitu Ada Pembangunan Yang Menggunakan Kalsiflor Teman Teman Lalu Saya Sedikit Ngobrol Dengan Pak Tukang Ya Pak Boleh Nggak Ambil Beberapa Video Atau Sud Untuk Penjelasan Kalsiflor Oke Silahkan Pak Oke Kita Ambil Aja Ini Beberapa Video Dan Disini Menggunakan Kenal C yang Disatukan Menjadi Dua Teman Teman Ditangkupkan Dan Lengahnya Diisi Dengan Beton Jadi Kuat Jadi Padat Biasanya Beton Bertulang Itu Beton Yang Ada Di Luar Kali Ini Beton Yang Di Dalam Dan Tulang Di Luar Untuk Fondasinya Itu Kita Tanya Tadi Menggunakan Fondasi Tapak Teman Teman Sudah Cukup Ayam Tetapi Kalau Untuk Struktur Yang Dua Lantai Tapak Sudah Bisa Dikatakan Cukup Asalkan Bagian Atasnya Tidak Terlalu Berat Tapi Kalau Terlalu Berat Alangkah Baiknya Menggunakan Tapak Dan Disluh Lebih Aman Lagi Ini Keras Padat Untuk Atap Strukturnya Menggunakan Atap Alderon Ada Alderon Putih Dan Ada Alderon Transparan Dan Bagian Belakangnya Itu Karena Ada Bangunan Bagian Belakang Sebetulnya Bangunan Lama Dari Seperti Indoor Untuk Bulu Tangkis Sepertinya Lalu Dikasih Bagian Depannya Dikasih Bangunan Ini Bawah Itu Parkir Nanti Atasnya Itu Untuk Ruangan Nah Itu Kan Kelihatan Tuh Ada Segitiganya Atap Ini Ada Di Salah Satu Sport Center Teman 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 Tempat Berenang Tempat Perlu Tangkis Dan Lain Cukup Luas Di Area Sleman Teman Teman Dan Itu Menggunakan Batu Batar Ringan Langsung Disitu Dan Tangganya Juga Menggunakan Besi Hulu Baru Kerangkanya Saja Teman Teman Ini Penampakan Oke Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Kali Ini Semoga Manfaat Jika Teman Teman Menginginkan Ingin Atau Tanya 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 Detailnya Seperti Apa Dari Video Kami Sebelumnya Di Jangan Tutup Pernama Sekali Lagi Kami Tidak Menggurui Tetapi Kami Mengajak Teman Teman Untuk Belajar Bareng Mengetahui Apa Yang Kita Ketahui Agar